Shalom, mempele itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Injil hari ini, Matius bab 9 ayat 14-15, hal berpuasa. Keluhan yang seringkali terdengar dari rekan-rekan kita sendiri adalah mengapa cara puasa kita sangat ringan, tidak seperti saudara kita muslim. Kalau kita berani berpikir, mengunyah, kiranya keluhannya bisa kita kurangi. Hal ini bukan berarti puasa dalam arti mengurangi atau tidak sama sekali, makan dan minum tidak berarti. Justru gereja mau mengajak seluruh umatnya untuk memikirkan kembali makna di belakang pantang dan puasa itu. Tidak cukup orang berhenti pada hal-hal lahiriah yang dibuatnya sendiri, namun tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang di sekitarnya. Ini tetap sama seperti yang dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus, mengapa kami dan orang-orang farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak. Di sekitar kita banyak orang yang masih terbelenggu. Bukan hanya soal tidak bisa makan dan minum, berpakaian atau yang lain. Mereka terikat oleh banyak peraturan yang tidak adil, yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak dan merdeka, pribadi mereka kurang dihargai. Para istri ditindas oleh suami, anak-anak terlantar, pengamen dan anak jalanan bertambah banyak, para pembantu rumah tangga semakin kurang dihargai bahkan direndahkan martabatnya. Mereka inilah yang dalam masa Prapaskah perlu kita sapa, kita kurangi bebannya. Baru tiga hari kita berada di masa Prapaskah. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengutarakan alasan para pengikutnya untuk berpuasa dengan kepergian atau kematian, sang mempelai. Sang mempelai yang terkandung itu adalah dirinya sendiri. Para murid akan berpuasa karena mereka akan berduka cita. Mereka berduka cita karena kehilangan sosok yang sangat mereka kasihi. Dengan demikian duka cita maupun puasa mereka merupakan ungkapan, bahwa mereka sangat mencintai guru dan Tuhan mereka. Alasan yang sama sepantasnya juga menjadi milik kita bila pada masa ini, kita melakukan pantang dan puasa. Kita mau berpantang dan berpuasa pertama-tama karena, kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena kita mau ikut-ikutan atau karena merasa diwajibkan oleh gereja kita. Dalam Injil hari ini murid-murid Yohanes juga ribut dan membandingkan kehidupan mereka yang berpuasa, dengan cara hidup Yesus dan para muridnya. Jawaban Yesus telak dan menohok pada intinya. Kita memang tidak boleh takut untuk mewartakan dan membela kebenaran, meskipun situasi menghimpit dan menekan kita. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, tuntun langkahku di masa pertobatan ini, semoga aku mampu menjalani retret agung ini sesuai dengan rencanamu, dan berilah aku rahmat kekuatanmu untuk berani menjadi saksimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel